Sejumlah pelaku penipuan jasa penitipan atau jastip tiket konser Coldplay kembali terungkap. Polda Metro Jaya mengungkap penipuan yang dilakukan 4 pelaku di Sulawesi Selatan hingga mengakibatkan kerugian 20 juta rupiah. Polda Metro Jaya mengungkap penipuan jastip tiket Coldplay dengan pelaku 4 orang yang diciduk di Kabupaten Sideng Reng Rapang, Sulawesi Selatan pekan lalu. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut laporan pada 22 Mei lalu oleh sejumlah korban. Di reskrim Suspolda Metro Jaya, Kompospol Aulian Shah Lubis menyebut modus operandi para pelaku memanfaatkan media sosial dan melancarkan aksi mereka. Modus operandinya yang dilakukan oleh para pelaku ini yaitu dengan membuat akun Instagram justipticket.coldplay kemudian salah satu pelaku melakukan penipuan dengan cara memposting dan menawarkan jasa titip pembelian tiket konser musik Coldplay. Keempat pelaku meraup keuntungan bervariatif. 350 ribu rupiah hingga 18 juta rupiah tergantung peran masing-masing. Total kerugian korban mencapai 20 juta rupiah. Para pelaku ditangkap bersama barang bukti 4 unit telepon genggam, sebuah akun dompet elektronik, serta 1 unit kartu seluler. Mereka terancam kurungan penjara hingga 6 tahun dan atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Pasal yang kami terapkan kepada para tersangka yaitu pasal 28 ayat 1, juntuh pasal 45A ayat 1, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal tersebut, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Secara keseluruhan, kasus penipuan tiket Coldplay telah menjaring 6 pelaku di dua titik yang berbeda. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan jangan mudah tergiur dengan transaksi di internet. Penjualan tiket seperti ini perlu dipastikan dengan layanan penyedia resmi penjualan tiket. Dari Jakarta, Yohannes Leonardo, Prayogi, TV One, mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay? Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TV One dari Yohannes Leonardo. Ardo, ada detail lain yang mungkin disampaikan pada kami mengenai kasus penipuan tiket Coldplay ini. Terkait perkembangan kasus penipuan tiket konser Coldplay ini yang kemarin dijaring di daerah Sulawesi Selatan pada pekan lalu. Ini memang sejauh ini Polda Metro Jaya telah memastikan pada kami melalui kombes pol Auliansyahlu bisa merupakan ditirah skrimsus Polda Metro Jaya. Ini memastikan bahwa akan terus akan kembali melanjutkan laporan-laporan yang telah masuk terkait kasus penipuan yang serupa dengan motif ataupun juga teknik yang serupa. Dimana tadi juga Auliansyah mengatakan bahwa untuk penipuan yang dilakukan di Sulawesi ini mungkin saja berjaring dengan yang terjadi di Malang, di Probolinggo beberapa waktu lalu ataupun di kota-kota lain yang tergantung dengan laporan yang saat ini sudah masuk. Namun memang dapat kami pastikan untuk nominal penipuan yang terjadi di Sulawesi Selatan ini mencapai 20.350.000 rupiah. Dimana korban pada tanggal 19 Mei 2023 ini menghubungi para pelaku melalui medium Instagram dan mengirimkan uang sebanyak 9 juta rupiah untuk satu nama. Kemudian juga ia bersama dua rekannya lain yang memesan juga tiket. Coldplay ini mentransfer lagi sejumlah uang yang ditotal mencapai 20.350.000 rupiah. Dan dijanjikan akan menerima etiket setelah mentransfer dan juga bukti pembayaran. Namun ternyata bukti pembayaran dan juga etiket yang telah dijanjikan oleh para pelaku ini justru tidak pernah dikirimkan dan menghilang kabarnya. Dan hingga akhirnya pelapor berinisial ide ini membuat laporan bersama kedua rekannya ke kepolisian. Dan untuk tindak lanjutnya sendiri tadi juga kami sempat memastikan kepada pihak kepolisian terkait apa langkah-langkah mitigasi ataupun pencegahan terjadinya kasus-kasus serupa karena memang mengingat akan banyak sekali konser-konser ke depannya dan juga tak hanya konser tapi juga pertandingan sepak bola seperti Tim Nasional Indonesia menghadapi Argentina yang akan berlangsung pada bulan Juni ini. Kami menanyakan terkait mitigasi kepada kepolisian dan kepolisian menjawab bahwa terkait pencegahan ini polisi telah berusaha untuk terus mengedukasi masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam transaksi di internet dan juga memastikan pihak kepolisian akan berusaha untuk memastikan kepada pihak-pihak penyedia tiket untuk bekerja ataupun memastikan saluran-saluran tiket ini ofisial dan juga resmi agar menghindari penipuan-penipuan yang telah terjadi di beberapa kota lainnya. Dan memang Alfad dan juga Tisa sejauh ini ada total 6 pelaku yang sudah diamankan. 4 yang dilakukan pada hari ini yaitu 4 pelaku berinisial MS, MHH, AB dan juga AD dengan masing-masing merauk keuntungan yang bervariatif ini ditangkap di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada 31 Mei 2023 lalu. Dan sebelum dari 4 pelaku ini diamankan, polisi juga berhasil mengamankan 2 pelaku lain yang dijaring di Probolinggo, Jawa Timur oleh Polresta Malang dimana ketika itu pelaku ini merupakan ibu dan anak pelaku berinisial PA berusia 19 tahun sebagai pelaku utama kemudian juga NW berusia 47 tahun yang merupakan ibu dari pelaku utama ini merupakan bertugas sebagai pertolongan jahat dan juga kekasih dari PA yaitu berinisial GYP berusia 22 tahun juga sebagai pertolongan jahat dimana dalam kasus yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur tersebut ini lebih parah lagi dimana mengingat terdapat belasan korban dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah dimana dari belasan korban yang tertipu oleh 3 pelaku ini semuanya bervariatif juga mengeluarkan uang untuk membeli tiket ini mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 9 juta rupiah untuk memesan tiket bodong yang akhirnya tidak diberikan e-tiket maupun juga bukti pembayarannya oleh para pelaku kepada para korban dimana memang penipuan juga melakukan modus operandi yang sama menggunakan media sosial Twitter dan juga media sosial Instagram Alfat dan juga Atisa baik Leonardo, Yohannes Leonardo mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya